S2 Kepulangan Al Momen kayak gini tuh, benar-benar jadi momen mahal dan langka buat kita. Jadi nggak boleh disiasiakan. Seru Wimala dengan perasaan riang. Kepulangan Al dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh gadis berlesung pipi itu. Tak lupa, Wimala mengajak sertana Yara dan adiknya, Anesha juga. Malam itu, mereka hangout bersama atas izin para orang tua. Al mengemudi, Wimala duduk di samping Al, sementara sisanya menjadi penonton kemesraan Al dan Wimala di sepanjang perjalanan. Tapi itu bukan masalah. Justru Nayara, Jenny dan Anesha sangat mendukung hubungan dua sejoli yang sedang dimabuk cinta itu. Untung nggak jadi nyamuk sendirian. Seenggaknya malam ini ada tiga nyamuk di antara Kewan Kaal sama Kak Wim. Nesha berujar, agak bergumam agar tidak sampai didengar oleh kakaknya. Serasa nonton film romantis ya, Nesha? Jenny juga berkomentar. Jangan ditiru sampai kalian cukup umur nanti. Ingatkan Nayara selayaknya seorang kakak yang sangat protektif. Wimala menoleh ke kabin belakang sambil tersenyum lebar. Kalian lagi pada ngomongin aku ya? Selorohnya. Nggak usah iraukan nyamuk-nyamuk ini, kak. Silakan nikmati aja momen pelepasan rindu di antara kak Wim sama kak Al. Tukas Anesha. Wah, kamu perhatian banget ya, dek. Puji Wimala dan ia merasa sangat didukung penuh oleh calon adik iparnya itu. Iya dong. Siapapun yang bisa bikin kak Al senyum lebar, pasti dia adalah orang yang istimewa. Dan itu adalah kamu, kak. Ancih, sweet banget deh kamu. Thank you ya, adik manis. Wimala sampai gemas lalu mengelus pipi Anesha. Jenny ikut senang melihat kehangatan itu. Nayara juga, tapi tiba-tiba dia berimajinasi kalau yang ada di posisi Wimala saat ini adalah dirinya. Ish, kok aku mikir kayak gitu sih? Jangan. Jangan sampai aku terus-terusan terbuai sama angan-anganku sendiri. Alfeandra itu bukan untuk orang seperti aku. Orang yang paling pantas menjadi masa depannya adalah Wimala. Titik. Hati Nayara menyangkal lamunannya. Kita udah sampai nih. Mau kemana dulu? Makan? Atau main? Tanya Al ketika ia mulai masuk ke area mall yang dituju. Makan dululah. Aku sengaja gak makan dulu dari rumah karena pengen jajan banyak diteraktir sama kak Al. Jawab Anesha paling semangat. Boleh tuh. Aku juga lapar nih. Susul Wimala. Hanya Nayara dan Jenny saja yang tidak bersuara sebab mereka hanya akan pasrah dengan apapun keputusan Anesha, Al, atau Wimala. Gimana, Zan? Kamu juga mau makan dulu kan? Tanya Anesha pada Jenny. Aku ikut aja, Nesh. Al secara spontan melirik ke arah Nayara lewat kaca spion atasnya karena hanya Nayara saja yang belum memberikan jawaban. Al menatap sebentar. Entah peran apa yang pantas disematkan pada Nayara di kehidupan Al. Al juga tidak tahu. Teman dekat bukan, keluarga bukan, tapi mereka ditakdirkan saling mengenal seperti sekarang ini. Ney! Kok di maja? Kau tegur Al kemudian. Nayara agak terkejut dengan suara Al yang juga menyebut namanya. Walau hanya bertanya hal yang biasa, tapi debaran di dalam hati tak mampu ditolak walau sekuat hati Nayara menolaknya. Hmm, aku ikut suara terbanyak aja. Mau makan atau main dulu? Ayo aja sih. Nayara menjawab. Dan karena suara terbanyaknya, pilih buat makan dulu. Jadi kita makan dulu, oke? Tapi masalahnya sekarang, kita mau makan apa? Fast food kah? Or dessert? Atau apa? Di food court di atas aja, kak? Di sana banyak pilihan kok. Banyak yang bisa dipilihkan? Oke. Jadi kita makan di atas aja ya? Ya, ke atas aja langsung kak. Area hiburannya juga di lantai atas kan? Kalau mau shopping-shopping di lantai sebelumnya, oke deh. Nayara sama sekali tak keberatan dengan apapun keputusan dan pilihan Wimala dan Anesha. Di sepanjang waktu yang mereka habiskan bersama, Nayara lebih banyak mengawasi Anesha dan Jenny sementara Al dan Wimala memiliki dunia mereka sendiri. Terlihat jelas kalau mereka berdua akan menjadi pasangan yang tak akan pernah terpisahkan. Kalian harus tetap bersama, aku akan jadi orang yang mendukung hubungan kalian. Aku janji. Batin Nayara. Segala perasaan ia arahkan untuk terus mendukung Al dan Wimala. Setiap kali ia berpikir liar membayangkan pria seperti Al datang ke dalam hidupnya dan melengkapi kehampaan yang ia rasakan, Nayara segera menyangkal. Perasaan itu terus ia sangkal. Nayara sadar betul kalau perasaan itu akan menjadi perahara jika ia pelihara. Kamu yakin? Al? Atau kamu cuma mau ikut-ikutan Sagara yang nikah muda? Kamu ini baru aja genap 20 tahun beberapa bulan lalu. Menurut Mama sih, kamu terlalu dini buat menikah dan mengarungi batera rumah tangga. Al? Yakinlah, Mah. Aku udah tiga tahun kenal Wimala. Selama tiga tahun ini kami gak pernah mendapatkan kendala. Bukankah itu pertanda baik kalau di kehidupan rumah tangga nanti? Kami juga gak akan mungkin menemukan kendala. Rinjani agak dilema. Dia tak tahu harus bagaimana. Anak sulungnya tiba-tiba meminta izin untuk menikah muda. Perasaan Rinjani begitu bimbang antara say yes atau say no more. Hmm? Sebenarnya gak ada yang salah sama keinginan kamu ini, Al. Tapi, ini soal usia. Pernikahan itu udah beda lagi sama pacaran. Bukan sekedar cinta atau saling mengenal. Akan ada banyak hal baru yang harus kalian hadapi kemudian. Tapi aku udah yakin. Mah? Udah siakin ini? Orang tua Wim juga welcome sama aku. Apalagi yang aku tunggu. Walaupun udah punya tanggung jawab, Tapi aku janji akan tetap menjadi orang yang produktif di perusahaan. Al tampak ngotot meminta lampu hijau dari sang mama. Terinspirasi dari pernikahan teman, Al juga malah ngebet ingin menikah juga dengan Wimala pastinya. Ini harus dibicarakan serius sama papa. Kamu juga harus bicara sama Wimala. Tapi kalau saran mama sih, Sebaiknya kamu sabar nunggu sehinggaknya sampai kamu lulus. Kurang dari setahun lagi loh, Al. Setelah itu, baru kita bahas soal ini lagi. Saran Rinjani Rinjani belum menemukan kata sepakat untuk permintaan putranya. Permintaanku ini aneh banget ya, mah. Atau, karena belum bisa kerja tetap, Belum punya jabatan patent, Aku belum boleh buat mikirin soal pernikahan. Tanya Al dan dia terlihat sedikit ketiga. Cewa. Rinjani menanggapi dengan santai dan hangat. Dia sangat tahu betul kalau Al masih dalam masa transisi, Masih labil dalam memutuskan sebuah langkah ke depannya. Bukan itu. Mama sih yakin kalau kamu akan menjadi lelaki bertanggung jawab Buat wanita yang kamu pilih nanti. Tapi ini cemasaran. Mama rasa, Sebaiknya kamu fokus ke satu arah dulu, Yaitu kuliah kamu. Al sedang tidak ingin berdebat. Dia pun diam saja dan dia butuh teman bercerita. Siapa? Beberapa kawan SMA sudah memiliki kesibukan masing-masing, Juga sudah tidak berkomunikasi secara intens. Nei. Al malah kepikiran satu nama. Dia ingat kalau Nayara selalu bersedia ketika Al minta bantuan. Pasti Nayara juga bersedia menemani Al bercerita. Ya. Nayara. S2 pendengar curhatmu. Kak, kak. Lihat di luar sana. Itu mobilnya kak Al kan? Janie menarik-narik ujung piyama Nayara saat mendengar suara duru mobil mendekat ke carport di depan rumah sana. Janie mengintip lewat tirai kamar dan benar saja ternyata ada mobil milik Al baru saja terparkir di sana. Masa sih? Nayara menyerobot, ikut mengintip dari balik tirai. Jantung Nayara berdetak lebih cepat. Kedatangan Al seolah memacu adrenalin padahal Al bukan pacarnya. Ting-tong. Tak lama, bel berbunyi. Itu pasti Al. Detak jantung malah berdetak lebih kencang lagi. Nah, itu pasti kak Al. Kata Janie ikut girang. Ih, Al ini gimana sih? Kok kesininya pas aku udah piamaan kayak gini? Pas habis mandi kek? Pas habis dandan kek? Gumam Nayara agak sewot. Ih, kok kakak sewot? Emang harus banget tampil cantik di hadapan ke Al? Tanya Janie dengan tatap mata curiga. Nayara jadi salah tingkah. Nyaris saja dia ketahuan kalau dia memang menyimpan secuil rasa untuk Al. Tapi tentu saja, Nayara selalu menolaknya. Tak pernah membiarkan rasa itu bertumbuh di dalam hatinya. Ting-tong. Bel berbunyi lagi. Sana kamu yang bukai nanti kakak nyusul. Pintah Nayara dan dia langsung beranjak dari kasur menuju ke lemarinya. Mau dandan dulu ya? Goda Janie lagi. Ih, kamu! Sana cepetan! Jangan biarin ke Al nunggu lama! Iya, iya! Janie pun bergegas. Dia akan membukakan pintu untuk si pemilik rumah. Janie dan Nayara sudah sangat kerasan tinggal di rumah itu. Walaupun harus keluar kamar malam-malam, Janie tak pernah takut. Dia berani pergi ke lantai bawah rumah sendiri untuk membukakan pintu. Eh, Kak Al! Sapa Janie ketika membukakan pintu? Kak Neyada? Tanya Al simpel, langsung ke tujuan utamanya. Ada, Kak. Lagi dandan. Al mengerudahi. Dandan? Mau kemana emangnya? Mau nemuin Kak Al? Kak Ney minta aku yang bukain pintu. Katanya sih malu kalau cuma piamaan doang. Kayaknya sih mau ganti baju dulu. Janie begitu jujur mengatakan situasi yang sebenarnya. Al hanya tertawa kecil mendengar penuturan anak dua belas tahun itu. Susulin, Gi! Bilangin gak usah dandan. Kakak tunggu duduk di teras ya? Pinta Al. Gak tunggu di dalam aja, Kak. Di luar dingin. Banyak nyamuk pula. Enggak deh. Disini aja. Gak enak sama tetangga. Yaudah deh. Aku panggilan Kak Ney ya. Al menunggu di teras rumah. Dia duduk di kursi yang ada di teras itu. Entah kenapa, hati al menuntunya untuk datang pada Nayara dan curhat pada Nayara. Sebelum sempat sampai ke kamar, Jenny lebih dulu bertemu dengan Nayara di tangga rumah. Nayara tak jadi ganti baju. Dia tetap memakai piyama untuk menghindari kecurigaan adiknya. Tapi tentu saja Nayara menyemprotkan parfum dan juga mengulaskan perona bibir tipis-tipis agar tidak terlalu seperti orang tipis. Eh, kok gak jadi dandan? Siapa Jenny? Kenapa harus dandan? Kan cuma mau ketemu sama temen. Ci, temen. Ih, sana tidur duluan. Gak mau diganggu ya. Ih, adik. Ya, ya, ih. Kok mendadak jadi galak sih? Nayara gemas sekali dengan adiknya. Tak ingin membuat Al menunggu lama, dia segera menemui di teras rumah. Momen bertemu dengan Al tanpa ditempel oleh Wimala adalah salah satu momen langka. Hei! Sapa Nayara dengan akrab. Al menoleh dan mendapati Nayara masih pakai piyama. Piyama dengan motif teddy bear yang mengemaskan. Bukannya dandan? Dandan apaan? Tanya Al heran. Siapa yang dandan? Dandan buat apa? Nayara duduk di kursi satunya. Tadi Jenny bilang, Ah, Jenny ma mang suka iseng. Lagian kalau dandan. Dandan apaan sih? Udah malam ini kan? Nayara menjawab dengan santai, padahal di dalam hati ia ingin terlihat cantik di hadapan Al. Ia sih, aneh aja. Paket dandan segala malam-malam, kayak mau ketemu pacar aja. Sentil Al. Jujur saja hati Nayara bergetar saat Al bicara seperti itu. Em, ngomong-ngomong, ada apa datang malam-malam begini? Gak sama Wimala. Nayara langsung mengarahkan topik obrolan pada topik utama. Ganggu ya? Enggak kok, santai aja. Tapi akhiran aja gitu, datang kesini udah agak malam. Cuma mau cerita. Entahlah, sekarang semua teman nongkrong udah pada punya kesibukan masing-masing. Wimala lagi ada acara sama keluarganya. Jadi gabut aja gitu gak tahu harus apa. Cerita aja, emangnya mau cerita apa? Nayara siap menyimak dengan baik. Beberapa saat Al tidak menjawab. Dia seperti sedang memikirkan cara untuk membuka sesi curhat itu. Aneh gak sih kalau aku tiba-tiba minta restu buat nikah muda sama papa mamaku? Tanya Al. Hah? Nikah muda? Kenapa kaget? Emang aneh ya? Hmm, enggak sih? Cuma, emang bener mau nikah muda? Emangnya kenapa? Enggak kenapa-napa. Kalau tujuannya baik sih, ya oke-oke aja. Menikah adalah pilihan terbaik saat kamu mau memiliki seseorang secara utuh. Wim pasti kaget sekaligus senang kalau dengar keinginan kamu ini. I hope so. Udah ngomongin soal ini sama Wim? Belum. Setelah jalan bareng waktu itu, Wim sibuk terus. Susah banget minta waktunya padahal aku kan gak setiap bulan pulang ke Jakarta. Kenapa ya? Naraya heran. Kenapa Wimala tidak terlalu antusias dengan kepulangan Al kali ini? Beda dengan Nayara, Nayara malah selalu menantikan momen di saat Al pulang. Selama aku gak ada, kamu sering komunikasi sama Wim kan? Tanya Al. Gak sering sih, tapi kalau ada kesempatan buat ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol sampai lupa waktu. Gak ada yang mencurigakan kan? Mencurigakan apa sih? Gak ah. Wim tuh selalu bangga sama kamu, selalu antusias setiap ngebahas kamu. Baguslah. Terus gimana? Udah ngomong sama mama papa kamu. Dua pihak yang perlu kamu ajak bicara soal keinginan kamu adalah Wim dan Tanterin juga Om Julian. Mama gak menanggapi dengan serius. Nayara menatap Al agak lama dan tak menyangka kalau Al punya pikiran untuk menikah muda. Gemesin banget sih kamu, Al. Kenapa sih ngebet nikah begitu? Takut kalau Wim diambil orang? Tenang aja kali. Wim itu setia. Gak mungkin mengkhianati kamu. Batin Nayara dengan yakin. Jadi menurut kamu gimana? Tanya Al membuyarkan lamunan Nayara. Gimana apa? Kalau misalnya kamu jadi Wim, kamu mau gak sindri majakan aku buat nikah dalam waktu terdekat ini? Ya maulah! Pasti mau! Jawab Nayara dengan semangat. Wim bakalan mau? Ya pasti mau! Kalau aku jadi Wim, aku pasti mau, Al. Batin Nayara tanpa ia sadari oleh dirinya sendiri. Tapi mama gak terlalu ngerespon positif sih. Mama gak percaya kalau aku serius mau nikahin Wimala. Coba obrolin sekali lagi. Tunjukin tekat yang kuat kalau kamu bisa jadi pria yang siap-siaga jadi suami. Ya, kalau emang kamu maunya gitu. Em, oke deh. Nanti aku coba obrolin sekali lagi sama papa mama. S2 ngebet nikah. Al ngebet nikah sama Wim? Ya ampun, gemes banget sih. Wim pasti seneng banget kalau tahu soal ini. Em, kalian emang ditakdirkan buat bersama. Sepeninggal Al, semalaman Nayara tak bisa tidur. Anehnya Nayara, dia menyimpan perasaan terhadap Al di dalam hatinya. Tapi saat Al bahagia dengan Wimala, dia juga tidak merasa keberatan sama sekali. Apakah ini yang dinamakan cinta yang tulus? Cinta sederhana yang hanya bisa disimpan tanpa harus diungkapkan, tak juga ingin memaksakan untuk memiliki. Kamu ikut ya, Ney? Biar Al banyak yang nganterin. Ucap Rinjani dalam sambungan telpon. Sebelum pergi beraktifitas, Nayara mendapat telpon dari Rinjani. Rinjani mengajak Nayara dan Jenny untuk ikut mengantar Al ke rumah Wimala. Em, kalau boleh tahu, memangnya ada acara apa di rumah Wimala, tante? Tanya Nayara. Mau ngelamar Wimala, Ney? Dari kemarin, Al terus saja ngomong ke tante kalau dia menghubungannya sama Wimala itu terikat. Ya minimal tunangan dululah. Tante rasa ini terlalu cepat. Tapi ya siapa tahu, pertunangan ini bisa bikin Al semangat di tahun terakhir kuliahnya. Oh, ternyata itu. Ternyata Al memang tidak main-main. Ternyata Al memang benar-benar ngebet ingin segera memiliki Wimala secara utuh. Nayara tak munafik kalau dirinya merasakan setitik rasa iri. Tapi itu sama sekali tak berarti karena Nayara selalu berusaha untuk tetap selalu bahagia jika memang An dan Wimala bahagia. Gimana, Nay? Kalau mau, nanti kamu nggak usah pergi ke catering. Kamu langsung ke rumah tante aja. Jenny biar ikut langsung sama Anesha ke sini. Iya, tante. Nanti aku langsung ke rumah tante. Oke. Makasih ya, Nay. Sama-sama, tante. Justru aku yang harusnya bilang makasih karena tante udah anggap aku kayak keluarga sendiri. Kamu sama Jenny udah kayak anak tante sendiri kok. Tapi walaupun begitu, kamu jangan pernah melupakan ayah kamu ya. Seburuk apapun dia, dia adalah ayah kamu. Jika memang ayah kamu nggak memulai untuk menanyakan kabar kamu, maka kamulah yang harus memulainya. Rinjani selalu menunjukkan rasa peduli dan kasih sayang yang melimpah untuk Nayara dan adiknya. Rapi Rinjani juga tak lupa mengingatkan pada Nayara untuk selalu bersikap baik pada orang tua kandungnya. Iya, tante. Terima kasih banyak selalu ngingetin aku. Aku akan selalu ingat sama semua nasihat tante Rin. Ked, kamu memang anak yang baik. Tetap semangat. Siap, tante. Makasih banyak-banyak. Tante tunggu ya. Siap, tante. Obrolan itu berakhir dan Nayara akan bersiap untuk memenuhi panggilan Rinjani. Julian juga berada di kamar saat Rinjani baru saja selesai menelpon Nayara. Julian sedang merapikan tatanan rambutnya, tak lupa memastikan kemejanya rapi. Kamu nelpon siapa, sayang? Tanya Julian. Nih, mas. Aku ajakin nih sama Jenny buat ikut ke kediaman atma aja nanti malam. Biar ramai aja gitu, jadi kita nggak pergi berempat aja. Lagian kan, Nay itu temennya Wimala juga. Rinjani menjawab pertanyaan Julian. Lantas ia mendekat dan ikut merapikan penampilan suaminya. Oke, kamu nggak keberatan kan, mas? Ya nggak lah. Lebih banyak orang lebih bagus. Lagian kenapa ya al kepikiran sampai sini? Aku pas umur 20 dulu, sama sekali nggak kepikiran buat lamar-lamaran dulu. Aku benar-benar ingin fokus ke karir basketku. Tapi al? Uh, siapa yang mengilhaminya sampai mau nikah muda begini? Julian masih agak heran dengan sikap dan keinginan al saat ini. Sungguh ia tak menyangka kalau putranya sudah memiliki keinginan untuk meminang wanita pujaannya, padahal al baru saja berusia 21 tahun. Itu kan kamu, dulu punya passion di bidang basket. Jadinya benar-benar fokus ke basket. Sikap cuek kamu malah bikin seseorang curi start buat meminang kekasih hati kamu, pasti itu akan jadi salah satu momen yang nggak akan kamu lupakan. Sentil Rinjani. Rinjani malah menggiring obrolan para kisah masa lalu Julian. Lo, kok malah bahas itu? Aku bahkan nggak pernah mengingatnya lagi sejak aku jatuh cinta ke kamu. Jatuh cinta sama kamu? Bikin aku lupa sama semua kenangan termasuk kenangan buruk? Ayolah, sayang. Apa kamu tahu? Sejak pertama kali kita bertaut, kamu udah mengambil alih hatiku sepenuhnya. Julian menanggapi dengan santai, bahkan Julian malah balik menggoda istrinya. Serius nih? Ya seriuslah. Terus, kamu pikir waktu 20 tahun lebih yang kita lalu bersama ini cuma lelucon? Ya bukanlah, mas. Tapi ya aku akui kalau masa lalu sesekali terlintas dan seakan membawa aku kembali ke masa-masa itu. Cuma terkenang aja sih. Karena realitanya, kesetiaan kamu sudah sangat teruji selama 20 tahun lebih ini. Nah gitu dong. Stop membahas soal yang lalu-lalu. Oke. Kecuali cuma tentang kita dan keluarga kita aja. Oke, mas. He love you. He love you too. Jadi nanti kita berangkat jam 8 malam ya? Ya, selepas isya aja, baru kita berangkat ke kediaman atma aja. Oke deh. Semangat kerjanya ya, mas. Selalu, istriku. Julian meninggalkan sebuah kecupan manis di pipi Rinjani. Detail kecil seperti itu adalah rutinitas yang hampir tak pernah terlewatkan oleh keduanya. Rasa saling percaya dan rasa saling menjaga adalah dua kekuatan utama yang senantiasa menepis kudaan dan konflik besar di dalam pernikahan mereka. Setelah mengantar Jenny ke sekolah, tadinya Nayara akan langsung pergi ke kediaman perawira. Tapi dia ingat kalau ponselnya tertinggal di rumah, terpaksa dia harus balik lagi ke rumah. Dan saat tiba di depan rumah, Nayara sudah ditunggu oleh Romy dan Jenny. Seketik kamu, Nayara hancur. Kalau cuma Romy yang datang, Nayara tidak terlalu merasa sebal, tapi kehadiran ibu tirinya lah yang membuatnya sangat tidak suka. Kamu kenapa sih, Ney? Kenapa kamu nggak balas cat ayah? Kamu juga nggak angkat telpon dari ayah? Kamu udah nggak nganggap ayah? Romy menyambut dengan emosi. Tentu saja hal itu membuat Nayara makin muak. Ponselku ketinggalan di dalam. Nayara menjawab secara singkat, dengan dingin dan betapa beratnya saat akan berhadap-hadapan dengan Jenny. Oh, pantas saja. Ayah kira kamu udah nggak mau anggap ayah sebagai orang tua lagi. Jenny mana? Ya sekolah, memangnya aku. Yang udah bukan pelajar lagi? Oh iya, ayah lupa. Ada apa nih? Tumben ayah ngunjungnya aku? Ada yang mau ayah bicarakan, kita masuk aja dulu. Nggak enak kan bicara di sini? Nayara tak ingin berbasah-basi. Dia segera membukakan pintu dan mempersilahkan Romy dan Jenny untuk masuk. Wah, jadi ini rumah tempat kalian tinggal sekarang? Lumayan juga ya? Pantas saja kamu betah dan nggak mau balik-balik lagi ke rumah kami. Jenny mulai bersuara. Sekalinya bicara, ia membuat Nayara kesal. Untuk menghindari konflik, Nayara memilih untuk diam saja tidak menjawab ocehan Jenny. Itu bukan rumahmu, tapi rumah ayah sama ibuku. Batin Nayara. Setelah itu, mereka pun duduk. Nayara menunggu ayahnya bicara karena jujur saja, Nayara juga penasaran dengan maksud kedatangan sang ayah. Jadi begini, Nay, ayah sama ibu lagi butuh uang. Barangkali, kamu punya uang tabungan, kamu kerjakan di tempatnya, Bu Rinjani. Nah, nggak mungkin kamu nggak punya simpanan uang, iya kan? Damn. Nayara semakin terdiam, semakin malas menghadapi ayahnya. Ternyata, itulah tujuan kedatangannya, to the point sekali. Datang, ingin meminjam uang dan tidak menanyakan kabar anak-anak kandungnya terlebih dahulu. Apa benar ini adalah ayahku? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!